Intro Halo semuanya kembali lagi di channel Alena Torapes Dan ya kali ini kita gak akan memainkan Viva pastinya Gue disini akan nge-review salah satu mod atau patch yang dibuat oleh orang Indonesia Yaitu Irfan Maulana Nama packnya di Facebook Irfan Lana Mod Dan ya mod ini cukup unik Dia berisikan Liga Indonesia Liga 1 dan Liga 2 Dan ya gue cukup tertarik sih Mod ini tentu saja gak gratis Mod ini berbayar Karena menurut gue gak tau alasan kenapa Cuma ya memang pengerjaan yang dia lakukan sendiri Dan itu cukup menyusahkan pastinya Dan dia tidak mau kalau modnya ini kan yang dia kerjakan gratis gitu Dan itu gue dukung sih gue apresiasi dan gue udah beli modnya pastinya Dia jual dengan harga Rp50.000 kalian bisa lihat disini Dengan size 200 MB saja Nah di fitur dari Viva 20 Indonesia League mod versi 1 ini Kita bisa melihat ada full lisensi Ada full lisensi Sopi Liga 1 Terdapat logo, artboard, dan bowsnya Kemudian ada full lisensi Eh apa full lisensi Dari 18 klub dari Sopi Liga 1 Dengan lengkap dengan logo, squad, jersey, dan mini vest Tapi belum ada vest ya Kartai Irfan Lana sih Dia belum bisa bikin vest kalau gak salah Dia mau mencoba sih Kerjasama dengan beberapa modern vest Viva pastinya Kemudian Ada lisensi Liga 2 Dengan lengkap dengan logo, dan artboard Tidak ada balls Tidak seperti Sopi Liga 1 Kemudian full lisensi 23 Liga 2 teams Tapi bedanya disini Liga 2 nya dicampur Tidak seperti di real life Di real life kan kita tahu Liga 2 Indonesia itu dibagi timur dan barat Dimana ya ada 11 tim timur, 12 tim barat Kalau gak salah Kalau gue ingat Soalnya gue udah gak ngikutin Liga Indonesia lagi Semenjak banyak carut marut lah pokoknya Kemudian logo, squad, jersey, dan mini vest Lengkap juga untuk tim Liga 2 Kemudian ini ada Piala Indonesia Keratin deng Piala Indonesia Lengkap dengan logo dan artboard pastinya Ada lagi full lisensi Indonesia National Team Kita bisa lihat tim NAS di mod Irvalana ini Irvalana membuat mod tim NAS Indonesia Tim NAS Thailand Serta tim NAS Malaysia Dengan penambahan logo, squad, jersey, dan mini vest Kemudian Full lisensi untuk IFCK Champions League Nah kita tahu kan kalau di FIFA itu cuma ada UEFA Champions League Dan ya kalian bisa lihat dia ngebuat ISC Champions League Langkap dengan logo dan artboard Dan pastinya ini akan seru banget sih kalau kita mainkan ke remote Di pake Liga 1 Dan ya gue sih pengennya kita buat Liga 1 yang betul-betul gak ada campur tangan lah Seperti yang kalian tahu lah begitu Kemudian ada full lisensi FIFA World Cup Club ya Logo dan artboard juga Lengkap juga Kemudian lisensi name kits, mini kits, and logo for Juventus Jadi Pio Monte Calcio gak akan ada di Viva lagi Dan dia akan berubah nama jadi Juventus pastinya Dan ini gue cukup apresiasi sih dia niat banget untuk Ngebuat mod ini Kemudian seri B full pastinya Karena kita tahu Seri B diambil alih oleh PES Dan seri B di FIFA 20 Facts semua Rata-rata fact tidak semua Ada yang memboleh lah yang real Kemudian Blast Brazil Leiro Seri A Timnya udah di fix Yang fact squadnya Terus Timnas Brazil Uruguay Ecuador Fact squadnya dihilangin Dibuat asli lah pokoknya Real competition name and logo Untuk beberapa kompetisi pastinya Kita tahu kalau Ada juga kompetisi yang tidak berlisensi ya Pastinya di Viva Ada beberapa Tidak semua lah Yang memang kebanyakan itu pasti berlisensi Kemudian untuk Real name stadion For all team Ini real name aja ya Gak stadion pack yang kayak di PES yang kita bahas kemarin Yang mod Ini cuma penggantian nama Tapi gue apresiasi juga Dia mengubah seluruh nama stadion Dari tim-tim di Tim di Viva 20 Oke Untuk kalian yang mau pesan Langsung aja sih Ke patch dari Irfan Maulana Irfan Lana Irfan Lana mod Dan kalian Pastikan Baca Baca ketentuan ordernya Karena ini sangat penting juga sih Untuk kalian yang Mau ngemod Viva 20 Dan pastinya ini Kalau gak salah Gak bisa digunain Sat online sih Kalau gak salah Jadi kalau emang gak online Kalian jangan jalanin Frosty mod Eh kalau Kalau mau online Jangan jalanin Frosty mod Tapi pakai Frosty mod Kalau mau bermain offline Seperti karen mod Menggunakan Liga 1 Oke Mungkin Kita akan lihat-lihat dulu Bagaimana Tampilan-tampilan gambar In-gamenya Fitur-fiturnya juga Ya disini ada Lengkap logo Sopi Liga 1 Liga 2 Klub-klubnya ya Kemudian Ya ini tampak in-gamenya Ada Persib melawan Arema Kita bisa lihat Sopi Liga 1 lengkap ya Mulai dari Arema Sampai Persib Kabo Tira Kemudian Liga 2 Ada Babel United Sampai Sulut United Pastinya Kemudian Ya Real Name Competition Mulai dari Kelatinning Piala Indonesia Klub World Cup Hingga Toto KNVB KNVB Becker Apa Cupnya Kalau gak salah Cupnya Netherlands Oke Ya ini dia 3 timnas Yang ditambahkan Timnas Indonesia Timnas Malaysia Dan Timnas Taiwan Tapi Seharusnya disini Jangan pakai Ya Betul juga sih Oh iya pakai lampang PSSI Karena memang Lambang Asosiasi Oke Itu saja Kemudian ya Juventus Brazil Dan beberapa tim lainnya Yang Squadnya diperbarui Pastinya Dan logo Serta kitnya Oke Mungkin Itu Kita akan coba Untuk masukin game Pastinya Gue akan coba Untuk Jalanin Atau Kita Contohin cara installnya dulu ya Tapi Disini gue udah install Cara installnya sih gampang aja Kalian Kalau udah download mode Kalian ekstrak Nanti isinya gini Isinya gini Terus tinggal baca aja Redmi nya disini Instalasinya ada juga disini Jadi Minimal kalian sudah Menginstall Title update 6 Pastinya Kemudian ekstrak mode nya Rubah origin Ya Origin nya harus mode offline Seperti yang gue saat ini lakukan Mode offline Kalian bisa lihat Di kanan atas Kemudian Buka prosti mode Kemudian run as Ya Ini wajib ya Run as Pilih exe viva Nanti pas Pas pertama kali kita buka Frosty mode Kita akan memilih Exe game nya dulu Dan kita disuruh Untuk memilih Exe game dari viva Kemudian Import Indonesian league mode Nanti ada disitu Gampang aja Di kiri bawah Dari frosty mode Coba Gue akan buka dulu Frosty mode Frosty mode Kita langsung buka Oke ini dia Tampilan frosty mode Ya Seperti ini Jika kalian belum ada viva Di sini Kalian bisa tambahkan Dengan menekan Tombol new Dan kalian akan dipilih Untuk mencari Dimana exe viva kalian Pilih yang viva Viva ya Viva.exe Kemudian setelah itu Select Setelah itu Masuk ke dalam sini Kemudian Untuk menginport Mode nya Kalian tinggal tekan Import mode Di kiri bawah Kemudian Pilih yang ini Irva Indonesia League mode By Irvan Lana .fb mode Oke setelah itu Nanti pilih open aja Langsung mode nya akan tampil disini Jadi setelah tampil disini Jangan dulu play Tapi klik dua kali Sampai Kecentang di sebelah kanan Kayak ini Kan nanti munculnya Deskripsi duluan Kalau kalian sudah klik dua kali Nanti dia akan kecentang disini Setelah itu tinggal launch aja Oke disini Oke disini gue akan Contohin Isi dari mode nya Pastinya Gue akan langsung buka Viva 20 nya Oke ini dia Kita sudah tiba di dalam game nya Kalian bisa lihat Ada tampilan pemain Persib Aku gak tau namanya sih Dan Ya ada tulisan Irvan Lana mode Di atas Viva 20 Indonesian League mode Pastinya Kita akan langsung aja Langsung ke In game Oke Kita langsung aja Lihat Tim-tim yang ada Di dalam Page ini Pastinya Gue akan perlihatkan sih Oke Kita akan melihat dulu Tim Indonesia Ada nih Ada dia Arema FC Kalian bisa lihat Kemudian ada Badak Lampung FC Ada Bali United Barito Putra Bayangkara FC Borneo FC Kalteng Putra Madura United Persibaya Surabaya Persiala Lamongan Persib Bandung Persibaya Jakarta Persibura Jayabura PSIS Marang PSM Makassar PSS Sleman Semen Padang FC Dan Tira Persikabu Pastinya Kemudian Untuk Liganya disini ada dua Ini yang cukup unik Gue suka banget sih Fitur ini Soalnya di PES Kalau ngebuat ini tuh Masih Peser masih Nyari cara Untuk gimana Bisa ngebuat Liga Asia tuh Ada Liga 1-2 Liga divisi atas Dan divisi bawah Tapi uniknya di Viva ini Irvan Lana Bisa ngebuat itu Dan gue suka sekali Gimana Dia ngebuatnya Dan disini kita bisa lihat Ada Babel United Bandung United Cilegon United Madura FC Martapura FC Mitra Kukar Persatu Tuban Perserang-Serang Persi Warupen Persibah Balikpapar Persibat Batang Persi Kediri Persi Raja Banda Aceh Kemudian Persi Solo Persi Tatanggerang PSBS Biak PSCS Jelacap PSGC Ciamis PSIM Jogjakarta PSMS Medan PSPS Riau Serta Sriwijay FC Dan Sulut United Pastinya Ya Jadi Gue mau tau Kalian seberapa tertariknya Dengan patch ini sih Kalau gue sih Memang jujur Suka banget Apa yang Dia bikin Dan kita akan lihat Coba Lihat Piong Monte Atau Kita tau Juventus Kita liat Irvan Lana Sudah Ya ini dia Irvan Lana Sudah ngeubah sih Pastinya Juventus Serta Seri B Kita liat Lengkap Seri B Dari Semua timnya Tidak ada lagi Tim Generic FIFA Ya pastinya Kita bisa liat Oke Kita akan coba liat Pemain-pemain Dari Sopi Liga 1 Kita ke Customize Oke Ini dia Untuk pemain-pemain Sopi Liga 1 Kita liat Dari pertama Dari Persebaya Surabaya Ya kita bisa liat Mereka memang Masih generic Fast Cuma Gue salut Apa yang dilakukan Oleh Irvan Lana Mereka Dia ngebuat Supaya Pemainnya betul-betul Kelihatan seperti Pemain Indonesia Jadi mukanya Biar generic Cuma gue suka Penampilan yang dia bikin Jadi Seperti kalau yang Pemain kecil Ada buat kecil Pemain yang tinggi Dia buat tinggi Pemain yang Kebarat-baratan Dia buat Mukanya untuk Barat-barat gitu Dan kita liat David De Silva Dia ngebuat botak Dan ya gue Salut banget sih Dia memang Buat ini Sangat baik Pastinya Kita liat bagaimana Pengerjaan yang dia buat Kemudian ya Untuk Persibaya Kita liat Squad lain ya Oke ada Persib Bandung Ada Imade Dia ngebuat Rambutnya panjang ya Pasti kita tau Imade rambutnya panjang Kemudian ada Semen Padang FC Persija Jakarta juga Andri Tani Ya Walaupun memang Sejujurnya Nggak mirip Cuma Gue suka Salud lah Apa yang Dilakukan Infanelana Ngebuat ini Ngebuat Mode yang Sangat bagus ini Pastinya Pokoknya lengkap deh Kalian bisa liat Squad dari Liga 1 Dan Liga 2 Nanti gue akan Sertakan link Pack-pack Dari Infanelana Pastinya Di deskripsi Dan ya Mungkin Kita akan coba Satu match Mungkin ya Sambil Gue tutup video ini Pastinya Dan Gue berharap sih Kalau kalian suka Memang Kalian bisa Order langsung Ke Irvan Lana Dan Cukup baik Kalau memang Kalian Mau sih Oke Gue akan coba Untuk pakai persipura Karena tentu aja Gue orang Gia pura Dan pastinya Persipura akan gue Pakai untuk Coba kita lawan Bali United Ya kalian bisa Lihat kitnya Jersinya Ya ampun Autentik sekali Gila Mirip banget Dengan di Real life Pastinya Kita tahu Kita lihat Corak-corak Bali United Yang Ada di Baju mereka Kelihatan jelas Dari sini Dan ya Ini gue Tuka banget Pastinya Oke Kita akan Langsung Play match Baju merah Baju merah Gue salah Milih tadi Oke Kita langsung Ke Match Pastinya Pertandingan Yang akan Sangat seru Di Stadion Mandala Walaupun Memang Ini bukan Stadion Mandala Yang sebenarnya Kita tahu Dan ya Itu dia Enterence Dari Sopi Liga 1 Walaupun Memang Jersi Refreenya Masih Refreen Viva Tapi kita Lihat musik Yang ada di Stadium Ya ampun Keren banget Sini Gue suka Banget Pastinya Dan ya Ini dia Starting lineup Dari Persipura Ada Diri Sulaiman Di bawah Mister Gawang Yohanis Chow Salam Pesci Ribeiro Yustinus Pai Conte Inkinio Tot Rivaldo Di depan ada Titus Bonai Samasa Dan Bo Salosa Ya cukup baik Memang Gue suka Gue suka banget Dengan mod ini Pastinya Thank you untuk Irvan Lana Dengan Mod yang Dia buat ini Kita bisa Lihat Liga 1 Sebenarnya mod ini Sudah ada dari 2019 Cuma Irvan Lana Konvert lagi ke PES 2020 Karena Eh di Viva 2020 Maaf ya Gue salah sebut tadi 2020 Ya untuk Starting Lina Bali Kalian bisa Lihat Ada Wawan Hintrawan Paceko Tupamahu Made Ricky Nori Pace Sausu Lili Pali Sergio Depannya Ada Ilja Spas Jovic Dan Placi Ya Seperti yang Gue akan Lanjutkan Tadi Seperti yang Kita tahu Sebenarnya Ini modnya Udah ada Dari Viva 19 Cuma Dia convert Lagi ke Viva 20 Karena Viva 20 Waktu itu Dia Ngebuat Modnya Dekatan Pas Tanggal Release Dari Viva 20 Dan Ya Dia Emang Udah Nyiapin Untuk Ngebuat Mod ini Di Viva 20 Dan Memang Gue Apresiasi Sekali Apa yang Dia buat Untuk Viva 20 Ini Cukup Baik Pastinya Kita bisa Lihat Sesi Foto Team Dan Yang Pasti Kalau Jujur Aja Gue Suka Dari Viva Yang Satu-satunya Mungkin Gue Suka Dari Viva Itu Dimana Pengambilan Gambar Yang Diambil Cutskin Cutskin Itu Seperti Di Real Life Dan Oke Ini Dia Kita Coba Untuk Mainkan Satu match Sopi Liga Satu Pastinya Percipura Menghadapi Bali United Oke Semoga Kalian Kalau Memang Intisi Langsung Aja Ke Pagenya Irvan Landa Gue Akan Sertakan Pastinya Linknya Di Deskisi Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Review Dari Mod Viva 20 Indonesian By Irvan Landa Pastinya Dan Kemudian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bagikan Ke Teman Teman Kalian Juga Supaya Teman Viva Kalian Tau Kalau Di Viva Ada Mod Yang Cukup Baik Ini Dan See you Next Time And Goodbye Bye